Zaman dulu kalau film Warkop itu ada Pak D, Om Kasino, Om Dono, terus sama cewek-cewek satu kosan, kosannya campur berarti itu. Kenapa nanya ke situ? Itu kan film. Itu film kan ya Pak D ya? Ya film kan Pak D. Kadang-kadang terjadi juga. Luman raja itu kemana-mana sih memang? Mantara aku bengal ini, itu kan gitu kan. Mana tau anak lu, wow. Masa sih suara yang bengal? Masa sih? Itu lah kalian yang suka kan. Ya sampe sekarang kan dilihat kan, ya gak tau bener atau gak ya. Direm, 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 direm. Jadi kan direm. Adik abang tau, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Adik abang tau, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Keluarga. Apa ini? Apalah ini? Pasukan pemarga. Di one and only. dari agak lain ada semua komennya Pak Dendron tolong aku lagi mikir begini begitu aku kan dibilang ini kau ini ya kan begitu masuk kemarin mau dikroyo kok mau dikroyo aku orang Jawa orang Betawi kau batak batak 4 orang ini kan nggak menortor kalian bukan padi malah orang ngerasa padi ini lebih batak daripada kami banyak kali dulu jadi orang bataknya masih rambutnya kuncir bahkan aku sendiri baru tahu pada itu enggak batak setelah udah dewasa sini udah stand apa betul-betul batak betul-betul batak betul-betul mana ada batak namanya Indro karena dulu ya dulu nontonnya peran padi seringkali bahkan kami pun nggak tahu kalau itu bukan bukan nama asli kan Indro itu Oh lebih kira-kira Iya kami kami pikir nama pada itu apa Panjaitan gitu kalau nggak salah gitu bagas-bagas tapi buatnya di jadi bahasa Inggris sih memang John McIndrew Taylor Taylor penjaitan kami dulu di 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 warcop ikut batak aku ya ya nggak apa-apa nggak apa-apa kita waktu dulu nonton yang warkop sudah di TV kan itu ya ini apa warkop DKI Bata juga jadi kami dulu waktu di warcop itu kan apa nih punya punya kekasan daerah masing-masing nah ketika Nanu nggak ada apa segala macam dan dipandang dulu menjadi gini karena Nanu juga dulu batak yang nggak pernah dimarahin batak jadi kan sebelumnya ya maaf-maaf ya dulu ada almarhum siapa yang pakai belangkut tapi batak dia Darussamin Nasution itu yang gambar jabat itu bukan yang jalal jabat bukan Jalan jabat Bukan beda beda asli batak tapi dia maki-maki orang batak kamu jangan pakai logat batak kamu ya dia batak nah Nanu itu nggak pernah dari dulu udah bahkan di Sanjung pertama kita masuk ke Medan ada empat call itu opung-opung datang wah nggak berani dia ngomong logat batak datang kemarin lupa kok kenegaraan kau ya padahal kalau Om Nanu pun sendiri bukan batak bukan orang Madiun Jawa dia sebelumnya yang sering berperan batak Om Nanu dulu ya kan dia memang terkenal betul itu nah ketika itu terus kita kayak kosong batak ini lagi baru tahu aku anak bukan batak bukan mandium dia hahaha saya memang tidak terlalu mau nyari karena menikmatin aja kata-kata kalau dia ngaku Jawa bohong gitu jadi kami di ini kan banyak-banyak peran di war kopi itu Nanu perannya bataknya namanya Bang Joni aku pol tak jadi kalau ini sesama supir taksi ini kalau lagi ke warung kopi ngobrol lah kami kagian kayak gitu nah ketika dia mulai nggak ada rindu juga kami waduh Nanu nggak tergantikan emang ya bro coba kau lah kau kan yang dulu juga batak juga kan nah kau lalu coba ini nah suatu saat dicoba ternyata sambutannya bagus baik dilanjutkan lah aku padahal ngeri-ngeri juga Nanu nggak dipukulin orang aku jangan-jangan dipukulin orang hahaha tapi belajar intunya apa-apa dari siapa jadi gini jadi kami kan dulu kan punya kak tawan banyak lah ya teman-teman yang Mas Dono Mas Kasino ada salah satu dia ahli dialektika oh ya ahli dialektika jadi banyak kali batak-batak kami emang dulu kan kalau orang batak seolah-olah nih gimana Zaza batak iya iya itu dimarahin aku nggak ada nggak ada tuh orang batak begitu nggak ada saja tetap aja jadi gini batak itu paling gampang sebetulnya kata teman ini kan batak itu kalau orang Jawa banyak umas kebetulan aku banyak umas iya jadi R dibaca R K dibaca K dibaca bener begitu gitu ya udahlah agak gampang juga karena aku orang Banyuwas kan tapi lebih loganya lebih lain lagi loganya udah macam ano ya siapa Hokman Paris Hokman Paris Hokman Paris tadi berarti zaman dulu kalau film WarCop itu ada Pak D, Om Kasino, Om Dono terus sama cewek-cewek satu kosan kosannya campur berarti itu kenapa nanya ke situ itu kan film itu film kan ya Pak D ya ya film kan Pak D kadang-kadang terjadi dari pertama aku udah agak kurang ajar Jekgerlin ya kan kasino muda om kasino muda kasino muda mirip-mirip juga perawakan bukan kepingin tahunya tiba-tiba ngejutin loh pertanyaannya orang lagi bahas dialek dialek itu tadi tiba-tiba kuasaan campur tapi biasanya yang paling kecil emang paling usir paling kecil paling usir soalnya di WarCop Pak D paling kecil kan nah bukan badan-badan kan kasino paling kecil oh iya betul tapi berarti Pak D tuh lahir di Banyumas enggak saya lahir di Jakarta oh di Jakarta orang tua Banyumas ibu dari Purbalingga Banyumas bapak dari Magelang tapi kan kalau kecil kan kita gitu waktu kecil suka apa sekarang kayaknya gak terlalu topik gitu-gitu ya tapi dari kecil lu suka apa gitu gue jawab bapak gue meninggal gue kecil dia orang Magelang harusnya gue orang Magelang orang Magelang tapi kan gak pernah tahu kalau Magelangnya dimana kau aku lah gitu kan nah aku hafal betul karena selalu masih nganter pulang ibu itu Purbalingga jadi aku selalu yang paling gampang mana Purbalingga bisa lu bahasanya bisa lah oh karena lebih seringnya ke Purbalingga karena kan bapak udah 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 gak gak akraplah dengan ya bisa aku bahasa Jawa biasa bisa tapi ntar kalau ditanya Magelangnya sebelah mana gak ngerti daripada itu gak tahu mending enak tahu aja deh ya yang pasti-pasti aja dari kecil aku udah pikir gitu Purbalingga dengan Probolinggo itu sama gak sih? beda beda Jawa Timur Purbalinggo aslinya namanya Purbalinggo tapi karena orang sana ngomongnya semua jadi dibilangnya Purbalingga tapi kalau lihat di peta Purbalinggo Probalinggo sama Purbalinggo berarti kecil Pak Ade udah ditinggal ayah? iya saya 9 tahun udah tinggal ayah 9 tahun kan ayah lantara kan Pak Ade polisi berarti sempat merasakan disiplinnya orang tua yang polisi gak Pak? banget lah banget ya banget lah kebetulan bapakku tuh orang yang disiplin banget dia seorang polisi yang kau tau Hugeng? ya tau aku menandanya Hugeng ini gurunya Hugeng ini jadi model-model Hugeng itu kayak bapakku dia miskin dia punya apa-apa lurus lurus-lurus aja dia pake dia pake ano apa namanya sarung pake sarung pake biasa biasa nyetir misalnya set ada macet berhenti dia ngatur pake sarung berani dia karena buat dia ini yang aku pegang polisi tuh abid negara gak mengenal batas waktu jadi ketika dia polisi nah ini sama sama dokter menurut gue ketika dia polisi di jalan ada orang kecopetan ada apa walaupun gak pake pakaian polisi dia harus bantai tuh karena abid negara kayak gitu sama macam dokter lu dimanapun dokter ada orang mau melahirkan tiba-tiba lu liat di pinggir jalan lu becak datang lah kau gitu kan kira-kiranya macam itu berprofesi dan berperan gitu ya beda kali berarti ya kan berprofesi dan berperan jadi bukan hanya rutinitas untuk kerja aja tapi didalami juga lah beda kali sama polisi sekarang maksudnya kan polisi sekarang itu banyak polisi tidur bukan mencernihkan memperkeruh bukan maksudnya banyak polisi tidur di jalan sama yang susah juga agak sulit dibedain sama polisi 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 yang ada kantornya di Senayan itu kan polisi polisi ini udah diganti ya udah diganti ini ada jajan-jajan dari Sumatera Utara semua dikirimin sama pasukan Bemarga wajik labu jipang 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 ini yang namanya borobudur borobudur ini namanya apa itu bo bukan oh bukan kirain singkatan borobudur jipang jawa ini bolu tengok banyak kali yang pasti ini ini bombon-bombon kacamata tapi ini agak modern ini putu tapi aku ingat orang orang apa orang Sumatera Utara kalau bilang permen bombon tapi sambil jalan tangannya pung ya sambil jalan tapi biar ini banget ya aku bukan mau ini maaf ya makin begini sebenarnya tapi kan aku hormati dia Sumatera Utara ini kan menghargai lagi banyak berapa lama sampe kadang-kadang kita makan juga udah basi makannya kejauhan kelamaan oh gitu ya ini sagon sama ini putu tau gak ini putu kalau makan kayak sagon sagon ada suratnya nanti kami baca sama-sama Pak Debel tau juga ya maksudku berarti berperan sebagai orang Batak itu gak cuman sekedar berperan jadi gini kalau soal itu kenapa aku juga yang dipilih untuk menggantikan nano aku tuh kecil dulu jadi ada omku kepala PNP6 PN? apa itu? kali dulu sejenis PTP oh PTP perkebunan perkebunan itu kan besar berarti wilayah Jawa Jakarta sebatara utara Aceh jadi aku sering juga disuruh ke sana kalau liburan dikirimnya ano kan masih di kemayoran dulu dikirimnya tiket pesawat kan datang aku ke sana kenapa dari sekian banyak saudara dikirimnya ke sana kenapa gak saudara-saudaranya gitu dia kaya dia kepala tadi di sana posisinya kepala perkebunan direktur PNP6 oh aman hidupnya kalau kaya rumah pun di bedaan baru kan jalan kreular apa bedaan perla dulu kan iya taman ria taman ria betul tau aku mungkin lebih tau aku dari kau jangan salah jangan salah karena kejaksaan katanya tau aku semua itu berarti umur berapa itu sering ke Medan SD SD sampai SMP jadi ngerasain ini lah ya jadi kalau pulang dari sana macam orang Batak orang Medan macam orang Medan ah koyok kau itu lah sementara teman-teman apa sih itu untuk istilah itu aku lebih dari nano untuk istilah itu diksi-diksinya Bataknya nah aku kepengen gak terlalu seperti nanu karena nanu Batak kali makanya dulu dibilang BTL aku Batak Medan sampai ngerti gini loh gak banyak orang yang ngerti membedakan BTL sama Batak Medan sama Batak Medan makanya kaget-kaget si Tora waktu itu gak gitu gak gitu gak gitu gue tuh Bataknya Batak Medan Batak Medan sementara dia kan maaf ya di Naga Bonar dia kan gak iya gak ada dilaktikannya apa segala macam sementara kan di Wargop kan pakai gitu gitu gak boleh salah dia bingung-bingung lu tuh Batak mana ya Batak mana Naga Bonar gitu Pak Adek woy Naga Bonar mana ya aku tuh gak tau aku aku gitu nah waktu Komedi itu Batak sana itu waktu kami di apa dulu bareng kau Komedi Modern Gokil bukan bukan show show stand up metro show show apa OPSP bukan sama kau oh Janji Toba Janji Toba itu Batak asli itu sampai musikal sampai belajar bahasa Batak aku ya jadi hutur itu kan iya lagi Janji Toba itu Batak kan pasti Batak Toba makanya sangat-sangat bisa dipertanggung jawabkan kalau Pak Adek banyak paham gitu sebenarnya iya kan ada sampai omongan di kampung-kampung yang artis-artis yang merengkana orang Bata yang layak cuman indrawarkop sisanya gak ada itu karena terlalu dibuat aku harus hargai ini karena orang yang udah meninggal bahkan anaknya udah meninggal ini bapaknya dia jadi opung aku manggil aku mau diangkatnya jadi anak lumban raja dikasih marga berdua di pesta orang kaya dia terus gak berani aku anak-anak berat lah bawa jadi bawa lumban raja itu kemana-mana sih memang mantar aku bengal ini itu kan mana tahu anak-anak masa sih suara yang bengal gak masa sih itu lah gue suka ini kan gue bengal gue tau lah kan yang botak seneng kali Pak Dewe tadi berapa bersatu hari sendiri aku makanya gak boleh aku masuk macam bapakku kan gak boleh jadi polisi Pak De gak boleh anak tunggal itu gak boleh kecuali tanda tangan dari orang tuanya itu aturan memang tapi Pak De ada minat gak sebelumnya sempat daftar oh sempat daftar makanya aku sendiri yang bukan UI oh iya ya dari wartog cuma sendiri yang bukan UI kenapa apa waktu itu maksudnya visi misinya atau sejarah dibalik anak tunggal itu gak boleh gak tahu kok tanya mungkin kan ada janji yang bahwasannya begitu anak negara jadi anak negara oh iya jadi menunggal kayaknya gak kalau misalnya ada apa-apa ketika tugas negara karena kan kau anak kau misalnya nanti masuk masuk atau militer atau apapun itu tanda tangan jiwanya dia untuk negara untuk negara lah service untuk my country gitu gak ada tiba-tiba orang tua kau protes anakku mati untuk negara gak boleh itu gak bisa makanya kalau anak tunggal sulit kalau mungkin anak 2-3 kalau misalnya meninggal untuk negara masih adalah anaknya negara gak merasa bersalah mungkin banyak kali kegiatan kau pakai tas ya pukulnya padi padi yang protes dari penonton banyak kali cuman gak ada yang berani gak ada yang berani ngegas gak beres-beres dari sini gak siap-siap enak kali kegiatan rumah kayak tas karena enak kali memang rasaku ini cuman ini enak kali ini kelapa kelapa manis iya enak lagi ya Allah padi berarti menjadi anak tunggal yang 9 tahun ditinggal bapak berat ya padi untuk untuk berdua sama mama padi kenapa aku kemudian bisa menerima dan aku makin cinta sama maku ketika aku dijemput kan itu masih lagi pendaftaran-pendaftaran ujian-ujian gitu dijemput pulang akhirnya kau tersadar gila ya gue cuman punya emak sendiri yang itu tiba-tiba gue tinggal kemarin gitu kan terus udah terserah kau lah mau dimasukin kemarin aku akan ikutin awalnya padi lumayan mau ngelawan tuh udah aku pokoknya mau jadi polisi iya sebetulnya aku udah tahu oleh karena itu aku masuk SOS tahun 76 polisi membuka dari SOS untuk misalnya kajanku kepala jawatan keuangan misalnya untuk itu bangsa kayak gitu kayak gitu cobalah aku peng-peng masuk-masuk-masuk gitu kan itu bertahap bertahapnya banyak kali kan itu masuk padahal aku kan mikirnya dulu orang masuk sana kan kalau ya sampai sekarang kan dilihat kan yang gak tahu benar atau enggak ya direm 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 jadikan direm ya maksudnya ada pejabat masih masuk lah ya makanya salah betul gak tahu harus diomongin tapi mungkin benar juga mungkin ya benar ada koneksinya benar ada koneksinya nyinyir 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 apa nyanyikan tapi di keluarga ada yang keluarganya pak atau keluarganya bapak atau mama ada yang entertain gak pade jadi gini bapakku itu dia pendiri intelijen ya bin kalau dulu kalau sekarang bin dulu namanya DPKN dinas pengawas keselamatan negara yang pendirinya bapaknya padi ya pendiri dan komandan pertahanannya bapakku satu tetapi dia ini punya hobi kan berkesenian dia melukis jadi dipuatlasi DPKN ini punya namanya BKAK BKAK Badan kesenian angkatan dulu kan angkatan masih nyatu ya angkatan kepolisian panglimanya namanya Men Pangak Menteri Panglima Angkatan Kepulisian nah buatlah dia BKAK itu ada orkes simponinya ada pokoknya polisi semua suatu saat dia diundang ke Lang-Lang Buwana Lang-Lang Buwana itu Polda Jabar disuguhin dia reok terus dia melawat dia bergeran habis Bapakku jawa yang menggelam gak tau apa yang diketawain bola bali bola bali sama Kak Polda begini malu kali dia ngumpulin apa maksudnya begitu diomong wah terakhir karena malu itu sama sekolah aku bikin kau reok nasional berbahasa nasional kau siapa yang melatih ada namanya Barnas aku inget Pak Barnas coba tolong suruh hadapkan dulu aku ke Jakarta buatlah reok BKK dan happening itu kalau bapak kau mungkin masih tau lah itu ada gak dulu reok BKK dulu Mang Dudung Mang Hari itu udah meninggal semua sekarang polisi polisi semua mereka tapi ya itu lucu makanya disebutnya itu reok nasional badan kesenian angkatan kepolisian karena berbahasa nasional jadi bisa dinikmati untuk semua semua kalau tadinya cuma bahasa Sunda tapi dulu itu kayak masuk-masuk TV-TV gitu amat sangat itu sebulan pasti masuk TV karena kan dulu ada kamera ria kan keperi iya kan kan cuma satu memang jadi kok pikir rindo siar kapan industri siar 2 ribu kenapa warkop begitu meledaknya kan TV cuma satu pak ya kan 125 juta katanya nonton situ semua kalau itu ya pada masa ini 20 juta sekarang kan apalagi ada Youtube segala macam kan belum tentu 10 ribu nonton satu jadi kalau ditanya di keluarga ada yang entertain bapak berarti ya Pak D terus udah ikut nyimak juga berarti dari kecil iya aku seneng benerla jadi waktu kecil aku seneng banget impersonet jadi misalnya ada om ada om yang aneh gitu suaranya gede gitu namanya om pangkat om pangkat gimana om pangkat nroo tapi dipancingnya sama bapak sama orang tua semua ada om ada tante gimana om ini ngerokok ngerokok misalnya gaya-gaya ngerokok jadi ada supir kalau ngerokok ada yang kayak gitu jadi kalau bapak kan ada yang tahu banyak yang tahu supir om hugang segala tahu supir bapak kita kan sering deket dulu kan maaf-maaf pejabat itu jarang aku suka bilang sekarang dulu apa pulis lalu lintas liwat bapakku itu liwat siapa yang general gak usah general lah dan gak usah ini gak selalu sesama pulis hormat dia sekarang kalau diberlakukan itu gak turun-turun tangannya banyak ini lewat ini lewat gak turun-turun tangannya gak ada turun iya iya ya ilah bro gak bisa habis apa ini ya paling dia bilangnya gila lundro gak bisa habis apa ini yang lewat-lewat ya jadi macam itu kan jadi ya itulah ya kayak gitu lupa juga besar Jakarta SD SMP SMA Jakarta lahir besar kuliah di kuliah di Universitas Pancasila itu kenapa disitu karena di depan rumah Universitas Pancasila itu Depok sekarang oh dulu di mentek di Prambor dulu di Prambor itu jadi ada bekas dulu guest house dan temptationnya Inggris disitu kemudian disita dulu kan ada ada ketegangan antara Inggris Malaysia jadi konfrontasi katanya nah itu kemudian diambil oleh negara kemudian diisi oleh Universitas Pancasila dan Universitas Bung Karno dulu tapi ketika Bung Karno di diandikan oleh Orde Baru Universitas Bung Karno di geser-geser lah gak laku lah jadi tinggal Pancasila nya aja kemudian baru keluar lagi Universitas Bung Karno yang sekarang oleh Rahmawati kan jalan kaki aja menutupai kuliah iya gak jalan kaki aku mata jadi aku ngeliat kesana kan woy ada temanku kan woy masuk dosen masuk oke sedeket itu gak mungkin ada momen berangkat dosen gak ada ternyata ya gak ada di masa kuliah tetap masih berkesenian berkesenian ada beberapa dosen yang killer gitu wadih cecarnya aku karena artis ini artis aku sampai dapat nilai 9 itu ada satu dosen hukum dia nyecer aku sampai aku bener-bener jago lah itu aku ekonomi tapi kan ada hukum dagang nah itu ibu Hafni namanya sampai terakhir sampai terakhir kita ketemu aduh ibu baru dia ngomong kenapa nyecer banget waktu itu iya karena ini ya aku gak mau lulusan sini bintang-bintang artis gak ngerti apa-apa waduh mulia banget ibu ini karena bagaimanapun nanti-nantinya akan dibahas ini tuh lulusan mana lulusan mana siapa gurunya siapa dosennya kan gitu itu bedanya dosen dulu ya itu bedanya dosen dulu sama berpendidikan itu salahnya bukan di dosen salahnya ini SDM capek kali berarti dosen mau ngajarin kau dari dulu bukan kok salahnya dikonstruksi otak memang kosong kayak kuliah aja mana ijazahmu ada ada berapa bayar apa ngerja inskripsi bayar tapi gini ya dulu kami untuk dapet ijazah harus ada ijazah yang lain dulu bukan sekedar SED, SMP, SMA enggak jadi ketika kita masuk universitas kita harus punya ijazah posma apa itu posma bukan orient start orientasi mapram masa prabakti mahasiswa itu yang next peda waduh ngeri kali kalau dulu kan jadi itu harus istilahnya harus aktif di kegiatan mahasiswa gitu untuk kemudian dulu kan ada ano kan ada BSE ada sarjana muda oh iya untuk ujian sarjana muda harus ada skripsi harus ada dan harus ada ijazah posma kayak sertifikatnya gitu loh ya setelah mengikuti dia benar-benar sudah mahasiswa benar kayak gitu nanti untuk sarjana harus ada ijazah posma dan ijazah BC apa BC sarjana mudanya baru beres tuh bisa semuanya baru bisa semua Pak Ade Pak Ade kan kuliah udah jadi artis kan udah berarti Pak Ade ini Pak Ade ada rasa-rasa kayak aku star nih gitu cewek-cewek mana ayo mendekat bertanya udah dua ada dua kali satu itu kan posma membuat kita menjadi semua sama oh oke bodo amat mau artis mau gak artis bodo amat iya gak ada semakin artis semakin dikerjain kalau posma wah sini-sini tuh artis tuh wah sini-sini udah pernah ngerasain cacing gak kayak gitu kan tutup mata kau ada cacing dilihatin kan di baskom tutup mata kau gitu kan yang dikasihnya kita mie oh iya mie oh muntah-muntah lah artis ngerasain dulu cacing artis oh dulu gitu gak ada tuh di anu kan makin dicecol bukan makin dipermudah ya tapi balik lagi ketanya ini tadi apa waktu kuliah playboy gak sih penasaran juga eh mohon maaf ya di WarCop ketika dateng pada Indur itu kan yang muda tinggi gagah gagah gitu kayak produk luar negeri aku kan udah pacaran dari SMA pacarku disitu juga tidak berkutip kuliah disitu juga iya padahal hati mah ingin berontak ya padahal ya tapi ini kok bisa ketemu sama WarCop sama umum yang lain itu dimana masih SMA SMA berarti ya SMA oh SMA karena dia kan terbentuk 73 ya aku SMP kelas 3 itu jadi gini kami anak Prambors saya anak Prambors Prambors itu sebuah RT oh nama jalan Prambanen Mendut Borobudur sekitarnya aku masih ingat kali capnya panjang itu disini 09 garis miring 02 Prambors Prambors itu singkatan Prambors Prambors banyak ilmu dulu RT itu ada nama-nama ada nama-nama dulu jaman dulu kalau sekarang kan RT nomor aja nomor aja RT 9 RW 2 kalau sekarang ada nama kalau dulu ada nama-nama jadi RT 09 RW 2 Prambors oke berarti itu singkatan nama jalan nah anak mudanya kemudian itu terutama kebetulan kebetulan kakak sepupuku membuatlah itu radio Prambors dulu masih asli berbenar dulu masih amat ngerti-ngerti ya kan disini ada pick up gitu oke sekarang kita dengarkan lagu feeling misalnya gitu kan ditaruh ini mic-nya di depan kasetnya itu belum kaset lah masih piringan hitam jadi bukan macam sekarang gak ada gitu dikasih makanya begitu ini jangan ngomong semuanya karena masuk feeling nothing more ini lagu aja begitu udah kelar ya demikian lah tadi feeling gitu kan antara teman tuh kan yang bilang operator cari lagi lagu lagu yang lain dan piringan itu dan itu aku masih kecil kan naik sepeda masih kedengaran cikini kedengaran oke terus ya mulai gondang dia gak kedengaran lagi opa de yang naik sepeda ini survei sampai mana ngecek sampai mana karena kan dia masih open diaper kualiti kontrol oke itu pakai tabung segala macam oh dikurang anunya apa game-nya dikurang apa macam mana gitu nah iya ketika sudah ketika sudah jadi PT segala macam salah satu acaranya kan Pak Harpop itu kan nah kalau mereka kan kadang-kadang namanya mahasiswa main segala macam cuma sendiri gitu dipanggilnya aku aku agak dikenal ngocol juga sih emang eh dono sendiri temanilah kan di sebelah rumah itu akhirnya kutemani kutemani lama-lama sampai aku nemenin siaran siaran Pak De maaf tanya berarti setelah jadi PT yang siaran gak harus orang prambors lagi enggak udah 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 jadi PT soalnya udah gak di rumah kula gitu udah bener-bener jadi perusahaan lah bahkan sebelum PT itu harus ujian di orari makanya dulu aku ingat sekali dikasih call sign radio prambors itu dulu PM2 DCI prambors gitu setelah jadi PT setelah jadi profesional namanya prambors rasi sonia radio siaran sosial dan niaga gitu jadi siapa rekrutan pertama Pak De kenapa penyiar pertama di prambors waktu itu siapa yang paling ingat setelah jadi PT setelah jadi PT banyak lah terkenal kali dan kebanyakan penyiar prambors itu kemudian menjadi pengisi suara iklan suara bagus-bagus gak yang cewek gak yang cowo waktu itu kayak mas Dono gitu Markov sudah komedi atau sudah sudah komedi kan zaman itu boleh emang berkomedi-komedi makanya kan tertawalah sebelum tertawa itu dilahkan iya maksudnya kok seberani itu seberani itu sampai didatangi kalau kau ditak maafi besok gak ada siaran lagi ya kau ada banyak begitu atau kadang-kadang gak boleh siaran dulu selama dua minggu biasanya karena membahas apa membahas yang menyindir pemerintah lah jadi tetap ada apa semacam pengantar untuk next lagu tapi nyindir-nyindir gitu ya iya dan komedi kita lagu justru gak terang gak ada ngobrol-ngobrol ya itu ada warung seolah warung ada yang jaga siapa misalnya aku juga aku jaga juga namanya Ubay anak kecil gitu suara kami dikecil-kecilin gitu betawi gitu ada tamu tuh misalnya misalnya aku yang main cuma berdua gitu udahlah salah satu jadi tamu salah satu jadi gitu main-main beda-beda suara nih biarnya terkesuara kadang-kadang itu juga demainin juga misalnya lagi kesel gitu misalnya Nanu misalnya si Tulo gitu Tulo Tulo tuh penjaga warung anak kecil lo 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 ada Bang Joni kan dia juga gak ada mana yang tunggal gak jadi berhenti karena makanya dia-dia juga kita suka kerjain juga itu berarti nulis skripnya gitu-gitu Badil Rudi Badil ayahnya Randika Jamil itu Rudi Jamil beda ya ini beda lagi wartawan segera kompas oh iya Rudi Badil dia pengatur lakunya oh iya cepat kali munculnya ayahnya Randika Jamil itu Rudi jadi Jamil tapi dia sering-sering jadi bintang tamu di Pako ayahnya kan dulu aku kan masih soran kadang-kadang ada ini dan aku ujian gak boleh kami aku gak boleh ikut terus disini ya kadang-kadang yang gantiin Rudi Jamil oh karena Pak Adi harus ujian pokus berarti balik lagi ke detail tadi misalnya Wakop lagi siaran misalnya ada 1-2 orang yang gak datang Pak Adi temenin tuh temenin misalnya belum dianggap bagian berarti ini kan belum 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 SMA kelas 1 kelas 2 gitu masih cemen lah nah tapi temen-temen SMA udah tau tuh Pak Adi ikut siaran di Prambol ada yang tau ada yang gak ada yang tau ada yang gak taunya mereka setelah gue permanen di Warkop mereka tau itu lu warah lu sekarang terus ya iya nah itu dia permanen aku kelas 3 apa itu penyebab permanennya gak merti gue maksudnya kan itu kan posisinya udah udah tiga orang apa empat orang maksudnya gak adalah urgensi untuk nambah lagi kalau menurut aku ya kalau menurut aku sekarang akhirnya walaupun sebetulnya gak juga karena kami kompak-kompak aja mungkin karena dia anak di sebelah rumah jadi dia pasti bisa datang selanjutnya mungkin ya mungkin bisa mengamankan kondisi apapun tapi yang mengherangkan kan itu udah mulai ada main di kampus-kampus di sekolah kan bertiga tuh kalau gak bertiga berdua kasino dono nanu tapi dono memang gak berfungsi kadang-kadang dia udah membangun diem kadang-kadang main aja dia di drum gitu kalau ini lucu bukan di depan menyebukkan diri aku baru seminggu main ada panggung di seminggu berikutnya itu jadi misalnya aku main di sekarang malam jumat sekarang tiba-tiba malam minggu yang minggu depan itu ada permintaan aku udah gantiin dono dono udah gak main secepat itu iya karena apa karena kalau di aku kan pencipta alam juga kalau di jamore dimana mereka kan itu biasanya celda takat celetuk aku ikut mereka kenal aku celetuk celetuk murid apa sekolah-sekolahan sekolah-sekolahan gitu si nanu jadi guru jadi guru perempuan gak ada demam-demam panggungnya itu ya ya karena kan gak ada panggung ya maksudnya gak ada gerogi-geroginya untuk crowd SD SD aku udah punya macam grup lawak grup lawak iya jadi ada teman-teman bikin sandiwara lucu-lucu kan aku ingat bener dokter-dokteran dulu kan kayak gitu itu menurut aku ya sukses bikin suntikan pake semprotan nyamuk kayak gitu bikin ininya gede-gede gitu pake selang lucu gitu-gitu udah punya gitu ada sense kan ada teater dulu ya gue selalu main dan lucu jadi misalnya mainin kebangkitan di selama gue jadi pemabuk gitu pemabuk gue udah main-main bangsa yang kayak pelawak-pelawak jaman dulu lah jadi bilang kembali dulu ke depan kembali gitu-gitu SMP karena gue juga di pramuka segala macem aku tuh udah selalu komandan upacara dan selalu MC udah terbiasa di depan jadinya iya apalagi SMA SMA gue punya grup musik tapi komedi aku juga selalu MC udah biasa tampil lah aku pernah menggegerkan sampe diambil UI tau gak apa parodi di parpel kita semua malam gelap gitu di parpel kita semua di parpel oh jadi kecet kecet tapi yang jelas lo gak punya gue punya di parpel ini semua juga bisa punya ini apa NU juga nonton di parpel lo bayangin yang nonton kiai semua pake sarung pake sarung pake kals itu semua aku langsung bilang gue mau dong kalau yang itu yang lainnya kan kausnya 550 kan iya macam ini kan padahal juga gosokan sini juga iya kan apa yang bikin gigir bikin parodinya di parpel iya jadi gue pake bule apa segala macem tiba-tiba nyala gitu jadi dari SMA kita udah menge-arrange supaya gimana-gimana gitu itu dimana venue-nya itu dimana UI di balai rung UI bukan di enggak di acara SMA 4 oh semua diger banget semua orang tau gila di parpel di parpelan kita apa kita edit ini dari kala itu kan berita tuh mulut ke mulut mulut ke mulut mulut ke mulut akhirnya iya iya ada acara inaugurasi UI gitu ya berarti di atas kita lah orang mudiaudah mahasiswa eh gue mau dong ngambil itu diambilnya itu singkau dari semua adunya segala apa rekamannya itu direkam sama temenku diambil terus kita ngajar-kajarin juga ininya apanya dulu kan ada the who itu rusak alat terakhirnya kita lakukan kita bikin itu pakai karton biar bisa melakukan gerakan itu enggak pertamanya pakai beneran ada gitar beneran gini-gitu segala drum kalau drum memang agak ini pakai tambah kami tapi kan ditutup gambar kelihatan macam beneran kan ada ada simbal segala macam organ Farvisa kan cuma di chat orange kan dulu wah itu bekas dos ini kami bikin bekas dos kulkas kita bikin kan kita di atas enggak kelihatan juga dan suara kan udah kena timpas suara mixtape tadi nah itunya tadinya yang beneran tapi kita bikin punya daminya kan setiap habis lagu kita mati ada tiga lagu tapi sepotong-sepotong mati mati itu kita robah sama yang yang dami yang palsu bukan itu si black dog apa sih semua patung-patung nyalah lagi semua patung-patung banting-banting itu semua tapi udah bikin sampai itunya ditiru semua sudah bisa bisa meng-create gitu-gitunya skill itunya itu ya berarti kami kan juga sangat mengagumi warcop terus kita harus akuin warcop tuh melawak besar dulu melawak baru ke film terus kami juga ada rencana ini pak deh mimpi pengen keren keren ini kayak gini gue senengnya kalian gitu cerdas kalian jadi gini pertama dulu aku cerita ya begitu warcop kamu ledak dimana-mana kabaret segala macem tiba-tiba diminta film takut kami profesi nih udah udah lebih lagi udah ganti disitu kita berpikir dulu ini cerita markopnya dulu ya kita berpikir profesi oke kita masuk profesi siap gak kita karena ini ada konsekuensi lain yang bukan cuma sekedar bercanda kayak gitu akhirnya kita nyebut profesi itu apa profesional itu seperti apa bahkan gue yang masih muda itu gue minta izin sama ibuku boleh gak aku jadi pelawak gitu kan gitu-gitu masih berpikir bahwa walaupun film juga tetap pelawak pelawak gitu boleh yaudah akhirnya kami terima film dengan terlebih dahulu satu tahun kami nanya-nanya dulu ke sutradara besar ke teater populer ke Pervin Pervin itu yang mengatur peredaran film jadi dia tau siapa penonton film Indonesia itu kesimpulannya adalah film Indonesia miliknya menengah bawah gitu kan terus harus apa itu yang kita tanya sama produser apa segala macam gitu jadi itu pertama dan ada satu yang makanya aku ketika nah ini cerita kenapa ada suci ada satu yang akhirnya aku pakai di suci kenapa karena yang kami dapat salah satu ketika film komedi itu bukan komedian aktor kenapa karena disiplinnya aja lah kalau kalian disiplin kan juga tulisan makanya jadi stand up ini disiplinnya juga tulisan senario padahal ini kerja kolektif jadi gak ada tuh sebetulnya spontanitas di syuting film gak ada penting untuk kamu gak ada kenapa karena yang berbicara senario dan kita melakukan itu seperti senario siapa kita aktor bukan komedian yang komedi skripnya kayak gitu makanya di awal pertama sampai dengan terakhir kami selalu walaupun sebetulnya senario pertama doang yang ceritanya Markop ya tapi semua cerita kami minta gelar dulu dibaca dulu dibaca dulu kalau sekarang draft lah draft 1 disetujui Markop draft 2 tapi masih belum draft 3 sampai draft 7 misalnya baru oke nah itu kita masuk improvisasi disitu kita gitu wah ini kalau dibikin gini enak nih kenapa karena film kerja kolektif lu gak bisa main ini aja sementara kameranya kameranya gak kemana-mana kameranya gak siap lu kok ini tiba-tiba ke kiri lu percaya gak senario sekarang aja sama dulu lain senario dulu ibaratnya sutradara gak masuk kita bisa jalani karena itu udah ada tuh shotnya apa itu ada kolom-kolom itu seperti itu dialog ini sendiri keterangan apa segala ada tuh zaman dulu senario jadi itu kita menuangkan itu disitu itu diterima oleh kameramen diterima oleh lighting udah-udah jelas itu berarti satu suara lah semua udah ini gak akan ada istilah harian tiba-tiba ini tiba-tiba itu dan kita menuangkan semua komedi yang bisa diterima alasannya di senario pada saat itu jadi kami menggarap senario ikutan sama penulis penulis itu ikut disitu wah kamu mau begini dong ini kau bilang lucu macam mana apa alasannya lucu atau sebaliknya kan Pak De kita sebagai pelawak biasanya kan kalau punya muncul pemikiran lucu ya sampaikan aja keluarin kalau di panggung tapi kalau di film gak bisa sutradara oke apa enggak iya kan tulisan dulu disitu nanti sudah sutradara yang menerjemahkan untuk kasih ke kameramen aku mau begini nanti gambarnya disini si Indro ditempeling dono kesana biar kelihatan tempeleng biar kamera dari sini itu kan kayak gitu kayak gitu itu jadi ya jadi sampai dengan ya itu akhirnya film kita berhasil terus menurut saya tidak lepas dari keseriusan sih menelah ini semua sampai survei kita setahun loh itu itu untuk meyakinkan diri sampai kita pelan-pelan mengerti slapstick oh kita kayaknya lebih memilih slapstick karena penonton kita menengah bawah walaupun kita diterima di atas kayak gitu itu jadi perjalanan panjang banget untuk sampai bisa jadi walaupun filmnya komedi kayak main-main bikinnya gak main-main gak boleh main-main makanya kami bikin buku lumayan bestseller main-main jadi bukan main total berapa pada inget gak kalau warna sendiri aja film 34 17 tahun di film 17 tahun pas 34 jadi setahun dua film setahun dua gak banyak-banyak banyak itu enggak dulu film itu satu Rano Karno itu bisa pernah 12 film setahun setahun iya ya kan karena kalau udah shooting film bisa nanti film dimana lagi segala macam paling nanti isi suara kayak gitu ini pertanyaan terserah memang betul aku kan aku kan gak menentukan kalau yang patah tumbuh yang hilang berganti ini film keberapanya wah gak hafal nih kayaknya gak hafal atau gini aja Pak D apakah yang patah tumbuh hilang berganti ini film komedi juga bukan nah ini film berani-beraninya udah gak pelarak kayaknya aktor nih lho kemarin juga bukan pelawak warco filmnya aktornya oh iya tapi kan berangkat dari pelawak tetap tetap ada sense of melawaknya tetap ada tapi gini ini film serius drama budaya drama budaya dia menceritakan seorang seniman yang dulunya ini berdasarkan memang ada senimannya tapi ceritanya gak begitu jadi seorang seniman legendaris biasa memerankan gatot koca dan istrinya perkibu-perkibu itu nah ini seniman istana jadi selalu dipakai di istana itu top banget oke oke nah ini bercerita mengenai itu ini bercerita gak seperti itu ceritanya sih ini ceritanya fiktif seorang seniman yang meninggalkan istrinya istrinya meninggal meninggalkan anaknya anaknya akhirnya hidup dengan survive dibantu sahabat bapak ibunya ini omnya gitu ya sampai punya lost man itu rumahnya dulu dibikin lost man dan berhasil ada bule datang ada apa segala macam sampai akhirnya datanglah bapaknya yang menghilangin kalau ibunya meninggal dan dia sudah dimensia 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 udah gak tau siapa dia udah gak tau siapa dia berbeda dengan alzheimer ya dimensia dengan alzheimer berbeda bisa alzheimer yang kemudian menjadi dimensia kayak gitu jadi itu gitu nah ini sekarang nanti perjuangan si anak ini yang tadinya berdendam dia kok ditinggal karena ditinggal kok adanya anak survive sampai diapat beasiswa ke luar negeri segala yang merasa dongkol lah dengan anaknya kok lu tinggalin sih gitu gitu ngeliat gitu oh udah hal gak usah di ini tapi dibujuk sama omnya jangan lah sampai akhirnya dia bisa menemukan bapaknya kemarin bapaknya juga menemukan jati diri dalam artian tetap tetap dimensia tapi oh gue penari salah satunya ya makanya aku pakai belajar nari dan belajar nembang berarti yang jadi bapak bapak dimensia itu Pak Dindro iya itu setengah mati itu berarti tidak ada tidak ada ini dong komedi sama sekali aktor nih real aktor nih aku jarang ngomong gak ngomong karena bahkan dimensia itu kan kadang lupa juga caranya makan gimana caranya mandi itu gimana lupa juga kan bener-bener kayak mohon maaf kayak mayat hidup gitu kan iya seperti itu tiba-tiba jalan hilang gak tau dimana dia dua hari tiga hari gak ketemu gitu itu itu aku jadi itu dan sampai anaknya dengan ketulusan dengan ini sampai akhirnya menerima kembali akhirnya gini terus ya sampai ada di akhir walaupun happy ending tau bahwa kenapa bapaknya meninggalkan duduk yang jadi anaknya siapa? Clara Clara Bernade Bernade gak usah oh memang itu iya 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 kalau kekau aku gak apa-apa sih biarin aja marahin aja terus hopung jangan gitu lah oh si Clara memang itu gak usah oh dia sempat suka sama aku cuman aku gak mau nanti dulu kata-katanya dia sempat suka sama kau tapi aku gak mau iya ya jangan lah kalau sempat kau mau malu aib dunia ya jangan mau lah ya ya jangan mau kalau waktu warkop ngelawak disuruh main film khawatir waswa waktu tawaran ini datang gak was-was gitu pak deh yang ini yang si yang patah tumbuh ini kan aku dimulai dari ada film namanya pintu surga terakhir itu tadinya untuk OTT tapi tiba-tiba bagus untuk itu itu aku berperan sebagai single parent yang udah sakit-sakitan anak yang juga gak mau kawin sebelum bapaknya pokoknya dia harus berbakti sama bapaknya karena menganggap itu pintu surga jawabnya pintu surganya itu berhasil banget aku main bukan sebagai aku berhasil waduh gue seneng banget terus produser seneng banget lu gue taruh lagi untuk ini lu gue taruh lagi untuk ini dan itu akhirnya begitu terus walaupun tetap juga kayak macam miracle kayak gitu kita dipercayakan sama dia segala macam kita kalau miracle komedi lu ya makanya mulai sekarang kalau komedi kita menggarap bareng-bareng selalu supaya kayak miracle kemarin miracle itu kemarin kan boleh dibilang ya hasil karya kami gitu ya walaupun ada sutradara tapi ya sutradara yang memberikan ini balik ke yang patah tumbuh lagi Pak D kenapa? maksudnya biarkan Pak D ngejelasin dulu Pak kau tadi ngejelasin yang patah tubuh yang hilang berganti nampak dendam saya mencoba meluruskan yang patah itu Beni bilang Pak D berhasil yang di pintu surga itu terus ini was-wasnya kayak apa kan Pak D pasti baca sinopsis ini sebetulnya lebih was-was karena kalau itu kan sebagai orang tua yang punya anak satu pengen anaknya kawin tapi sebaliknya anaknya gak mau kawin lah gue kalau kawin gue bapak sama siapa gue tinggalin nah ini disini lagi-lagi dimensia kan begitu gue ngeliat agak tertantang sih gue gitu bisa gak gue ya gue takutnya apa orang nonton ngeliat gue bego gitu malah ketawa gue takutnya takut salah menerima masuk arah dengan brand ini masuk arah kenapa? suatu saat ini dulu nih kami masih war kop lo tau pengharjatmu tau itu kan kadang-kadang main film komedi juga kan suatu saat main lah dia di film perang apa ya mengenai Pak Arto lah itu apa ya alah jandur kuning apa ya pokoknya itu lah sebuah film gitu ada adegan dia semunyikan di balik pohon nyuruh maju gerorok gerorok padahal film berang aku kayak gitu gak ya bener gak ya sama kayak Panji Torasudiro juga Panji jadi jadi memerangkan apa tuh jadi SBI diem doang padahal satu bioskop ketawa katanya itu problem yang dialami Torasudiro dan Dwi Sasono berperan serius gak ada lucunya orang tapi ketawa nontonnya makanya dulu si Almarhum Didi Petet suruh jadi emon lagi gak mau ya takut itu aku terlalu melekat nah aku coba itu alah udah gak apa-apa aku coba ternyata berhasil orang gak kayak gini soalnya aku liat trailernya aku juga liat aku liat padahal itu ada rambutnya itu kayak agak gondrong gitu padahal gak beraturan gak beraturan ininya panjang ininya panjang jalan berewok juga iya iya aku nih merinding aku liat trailernya justru Pak Deh Hormat Pak Deh Hormat gitu alhamdulillah dapat kayak gitu sekarang aku sejujurnya jadi nyaman disitu gitu nyaman jauh dari pada harus berkomedi bukan komedinya nih nyaman jadi aku dulu jadi nyaman jauh dari aku dulu jadi dulu kan komedi iya 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 apa bahkan karakter kan aku buat sendiri kan karakternya si intro warpop itu kan nah ini aku jauh dari situ aku mulai nyaman malah lebih nyaman bahkan sebetulnya bukan lebih nyaman tapi gini aku menganggap ini ilmu yang lain lagi gitu dan aku bisa masuk sini jadi misalnya aku dulu pinter ilmu hayat kan biologi-biologi jaman aku namanya ilmu hayat ilmu baru dikit aku mau tau aku udah bisa ilmu hayat tiba-tiba ada ilmu alam nih aku bisa juga ilmu alam kayak gitu gitu lah berpikir tuh caranya begitu lah tapi opung joy opung joy opung indra kapan ini ada juga apa-apa yang panggilnya opung joy ada juga yang patah tumbuh yang hilang berganti ini udah dilihat preview-nya udah nonton hasilnya udah masuk dua festival film oke JAV di Jogja sama satu lagi apa ya Jakarta Cinemawik kalau gak salah ya dan itu sukses kita ditaruh di penghujung headliner headliner kalau stand up headliner headliner guest star bintang utamanya itu yang pecah biasanya kan orang nangis orang ini itu segala macam tapi ini mau nanya nih banyak deh bukan bermaksud gimana-gimana kamu macam kayak aku penguasa bukan jadi harus tanya dulu ini yang ditanyakan saya izin dulu nih ketika menjalani syuting itu dengan cerita yang seperti itu pernah gak sih dalam otaknya ada wah nih kalau gue begini ntar gimana ya oh yang ini pernah kehidupan nyata gitu pernah jadi kebawa iya juga soalnya begini hari pertama kedua ketiga untuk konsentrasi sampai muntah-muntah karena gak tau stres untuk fokus untuk kosong pikiran itu susah ternyata apa mata susah itu sampai enek sampai muntah-muntah jangan-jangan tahap awal dari bener-bener amit-amit pademah masih sehat itu bener sempat amit-amit adem jangan-jangan bentar lagi gue beneran amit-amit tapi kalau dari trailer kan padahal kita lihat kayaknya setnya di rumah gitu ada main-main alat musik gitu syutingnya berapa lama syutingnya berapa lama kalau syutingnya 20 hari di solo di solo di solo dan itu di sebuah gang itu gang itu bener-bener perumahan solo banget jaman dulu yang masih yang otentik ya gang-gang yang otentik bahkan tempat kami base camp untuk ganti pakaian segala macam gara-gara ngeliat rumah itu sama heroin dibikinnya lagi rumah itu disitu rumahku untuk cerita yang lain sama Clara juga oh udah syuting udah syuting banyak ada kira-kira 40 film lebih banyak dari 17 tahun baru biar kau tau dulu waktu PH Falcon bikin showcase ini adalah film-film yang entah yang setelah pandemi semua film ada padinya ada satu aja yang gak ada satu aja yang gak tapi benang merah perfilman Falcon ada satu yang hajar punya yang anak muda yang anak muda geliat 17 cerita geliat agara itu apa tuh ini kapan tayang padahal ini tayangnya di klik film oh ini klik film klik film mulai mulai tengah 18 Agustus abis 17 Agustus abis 17 Agustus sebelum 19 Agustus iya bener kira-kira hampir pertengahan Agustus oh ini minomo minumku baru ku isi minum aman-aman 8 Agustus ada siapa lagi berarti ada 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 Donny Damara oh aktor wat wah gila mengerikan jadi Donny Damara Clara sama aku sebetulnya itu itu main case-nya main case-nya sebetulnya kalau menurut aku Clara Clara itu anak kan pertamanya aku baru-baru kenal dia dan aku belum pernah denger dia kan Clara Bernadette oke ya gak kepikiran merendahkan juga begitu latihan anjing kesedot gitu macam kita kepancing jadi untuk bisa main bagus juga jadi makin bagus gitu mainnya gitu aduh gila klik aku melihat di beberapa film dia bagus terus Clara tahu kan tahu udah kesini dia terserah gak ngarahi gak memaksa kenaku dia udah kesini mainnya bagus juga kemarin aku ingat lolo kayak gini aku ingat lolo sama kayak kalau dikasih bandel-bandel ini terserah aku pernah main sama lolo lu film lu iya banyak sama ini juga iya tapi ini diluar itu semua tadi kan tanyaannya bakal di klik Pak D ada gak saran untuk sebuah grup yang grup lawak kami kan menyebut diri sekarang grup lawak menerus wargup eh gak ada ya embel-embel dua senjata itu gak ada kau jangan menaikin ekspektasi aku selalu ngomong ini jangan kau tiru wargup betul tapi lebih hebat dari wargup jadi inilah Pak Dhuat aku bangga bukan bukan alakat cuma begitu inilah ngeliat stand up stand up ya by the way kemarin Pak D Indro datang nonton stand up hari ketiga dan berpesan juga sama Ajis seneng nonton terima kasih aku padahal baru mau kirim terima kasih diundang kayak gitu dia udah duluan terima kasih katanya gue bilang yang terima kasih gue gue seneng banget gue menikmati banget gue bangga banget bahkan gue taruh di tiktok gue sampe tiga kali berturut-turut itu oh iya Pak D iya nah gak boleh direkam bandel juga nih gue ketemu kalian gue ketemu kalian oh kirain orang-orang gak mungkin Pak D ngerekam orang-orang perempong Pak D ketemu siapa-siapa di bank yang aku bingung Pak D main tiktok lo nonton apa di tiktok nonton apa kok di tiktok kan aku yang tiktok iya tapi kan ada nonton yang lain-lain ada cewek-cewek joget waktu nge-scroll nge-scroll pukul aja Pak D aku bakal gak tau itu ya gara-gara kau lah jadi tau Pak D nanti Whatsapp mana aku cari aku cari kalau Pak D di tiktok aku cuma liat Yola oh my god betul Pak D lagi menghadap sama Kadip Kadip laporan gitu kan satu lagi Bernadette karena aku memang senang poli aku senang poli sepak bola gak aku gak apa-apa aku kalau SD dulu ini bener ya kalau udah padahal keluarga aku senang sepak bola aku kalau udah pelajaran sepak bola itu kan ada aja aku olahku hidra apa segala gak mau ada aja alesannya gitu ya tapi kalau poli mau poli mau aku dari SMP aku tim Poli yang merahtiin Yola ya sama Pak Kadi tapi ini tanpa disadari ini kita semua produk hasil Pak D juga nih disuci kau iya iya aku terakhir oh iya terakhir terakhir saya masih ingat oh sama apapun kok ya betul aku masih ingat audisi langsung manggil tulang biar dikasih gue lantik oh iya audisi langsung manggil tulang orang tulang ben lu inget gak gue pernah ngomong iya gue seneng tulisan lu lu kayaknya akan jadi penulis lu inget gak inget dan bener dan terjadi dan skrip pertamanya Warcob DKI Ribbon aku ngomong Pak Ado juga bilang waktu itu sama gue sih kepengen ya ini kan kita Warcob DKI Ribbon kan kepengen seperti Warcob karakter tapi bicara sekarang malupun ada remix aku punya penulis satu gitu kalau bisa dari dari stand up karena mereka kan menulis ya itu lu mau AW tadi pertanyaan awalnya ini yang yang grup grup lawak apalah nasehat untuk grup lawak yang kami ini mau mulai kalau menurut gue ya ini menurut gue walaupun sebetulnya absurd banget masih artinya gini gak ada satupun orang yang bisa menformulasikan seseorang untuk menjadi terkenal untuk menjadi hebat untuk menjadi apa tapi gini kalau menurut gue satu grup itu jadi pengalaman gue lu berusaha kompak dulu kompak ketika lu ngomong apa lu bisa sambar apapun lu bisa sambar itu udah udah itu ya satu itu udah kedua dalam perjalanannya syukuri bahwa lu memang berempat ya ya bukan apa-apa Bene tanpa Oki tanpa Jekyll tanpa Boris Boris juga bukan apa-apa tanpa jadi gak ada maskot disini kayak gitu kekompakan itu buat gue dan penghargaan itu adalah salah satu rasa syukur kita terhadap sesuatu yang diberikan pada Tuhan dari Tuhan dan ketika kalau kata Islam kan ya ini aku Islam ketika lu mensyukuri sesuatu keadaan maka Tuhan akan terus memberikan lebih lebih dan lebih itu sih menurut gue jadi secara nominal maupun intrinsik menurut gue itu dan oleh karena itu gue tetap melihara ke apa ya persahabatan itu bukan hanya pada temen yang udah meninggal tapi keluarganya anak-anaknya dan ternyata itu juga membuat kami juga tetap diberikan sesuatu anugerah selalu sama Tuhan jadi mungkin grup lawaknya udah gak ada aku juga gak pengen bikin grup lawak baru aku ya memang dulunya aku sama Dono Kasino lucunya bisanya itu itu pun aku kalau kata Viko kan ini yang gak lucu yang ditinggal walaupun yang gak lucu ditinggal tapi kan gue ada disitu jadi juri kan gara-gara Dono Kasino juga nah itulah sebuah kekompakan menurut gue dan gak penting itu orang per orangnya menjadi nah itu-itu sih sebetulnya menurut gue yang kemudian Tuhan berikan terus dan terus gue percaya betul bahwa sampai sekarang gue masih bisa berkarya diberikan kesempatan berkarya itu karena satu rasa terima kasih rasa terima kasih itu bukan haleluya doang loh gitu kan bukan Alhamdulillah doang kalau di Alhamdulillah masyukur tapi lebih kalau Dono bilang dalam bahasa Jawa lebih pada laku lebih pada perilaku jadi bagaimana kita merawat ini berpikir keras mengenai ini karena lu dikasih rejeki dari sini loh gitu kan kalau lu sembarangin gitu kan waduh naif banget loh gitu kan lu harus berpikir keras disini kayak gitu nah itu salah satu rasa syukur dalam arti tindakan menurut aku dan Tuhan akan memberikan lagi 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 dan lagi amin amin Pak Deh Pak Deh kan kalau sering nih ucapan Pak Deh ajaib nih terjadi bilang bene bene suatu saat lu pasti bakal jadi penulis terbukti benin nulis sebetulnya sih enggak ya sebetulnya mungkin enggak tapi kenapa gue ngomong karena gue bangga gitu ih bener loh kayak dulu maaf nih maaf nih sekarang gue ngomong Regen pemilihan Regen itu motot gue juaranya juara panji segala macam Pak Deh rada aneh deh jalan berpikir setahun kemudian panji meluk gue emang lu milihnya insting oh karena sengit pada waktu itu suci lima lo main sengit lo main sengit bener tiga orang kan finalis kualitas Regen sekarang memang sangat juara iya iya kualitas seseorang juara walaupun sempat diragukan dia kan di awal-awal iya bukan hanya diragukan dia satu-satunya pemenang yang gak jadi MC iya betul dia bahkan itu sempat mentalnya sempat rusak waktu itu sedih aku iya dia ngomong aduh tapi terobat setahun kemudian iya rejeki gak kemana iya rejeki gak kemana maksud oke ini Pak Deh kayak ini nih perempat kenapa Pak Deh ini dia apa ceritanya Pak Deh aku seneng basic budaya kayak dia kan bata-bata dia kan bercerita gue seneng banget tuh karena ya itulah kekuatan kita Indonesia kan iya iya tapi terus ada suatu saat dia kayak gak pede kok kurang waktu ya gak nulis oh hari keriting yang kurang waktu tau apa ya gak nulis gak nulis kau ya iya nulis nulis kok nulis jelek-jelek tujuh besar padahal wah aduh anjing nih batak-batak tiba-tiba si anjing iya kan udah mulai ngerasa jenuh waktu di suci iya ya ketika harus waduh berminggu-minggu udah berminggu-minggu gue paling gak suka orang yang tiba-tiba berubah ternyata waduh capek juga gue marah kan sama lo kotor iya marah kalau jelek lakuin gak padahal dia bilang kemain nih kalau jelek ini gue banyak kali kayak gitu tapi gue gak gak perlihatkan sama jelek gue perlihatkan gue pengen tau jadi gak gitu kan jadi tapi kemain padahal ya gue takut loh gak tau kenapa mulai dari jelek ini gak sehat gue liat gak sehatnya dalam hal bukan waktunya rusing-rusingan dia rusing-rusingan di final oh iya oh iya 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 oh liat tapi gue ngeliat lo masih apa ya ya masih on the track lah iya iya kayak gitu itu mulai gak sehat menurut gue kayak gitu ini juga nih udah iya kan malah popor pake gimmick merosting aku iya kan dikasih tema waktu itu kalau aku finalnya kan finalnya iya kan kami juga juara temanya nah kalau kami tuh saling rusing juga kan oh ada makanya ngerosting sirang aku kami gak ada iya 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 kok mulai gak sehat waktunya gak ngerosting ngerosting jadi aku kan menjadi draggingku sebagai juri adalah kayak ada berpihakan nanti kalau aku iya 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 kan kenapa karena saling perang battle gitu tapi kalau sendiri-sendiri kan kita enak menilainya gitu kayak gitu apa tadi maksud pertanyaanmu maksud pertanyaannya paling kasih apa kek keluarin kalimat sakti pak deh untuk kami berempat ah kalian berempat nih kalau aku lihat itu aku biar nanti jangan dipaksa itu biar datang gue kasih gue kasih ya iya ini pesen aja maksudnya ini sepele banget tapi gue selalu ngomong sama teman-teman sahabat gue dan sama semua orang yang aku respek lu mau jadi bintang jadi apa jadi ini tetaplah sederhana kenapa ketika lu sederhana dalam pemikiran kalian akan pekal terhadap apapun lu ngeliat bahan ini pekal banget wah ini bisa jadi satu kedua tetaplah makanya makanya gue seneng budaya tetaplah berbudaya tetaplah berpikiran dalam 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 lingkup frame budaya karena ketika lu berpikir itu lu akan harmoni dimanapun lu bisa hidup dimanapun lu bisa diterima dan lu gak kepengen menjatuhkan yang lain karena lu misalnya lebih tinggi itu gak akan kepikir itu sih menurut gue itu lu pake banget ade udah lah gak usah nanya prinsip banyak kali udah jadi yang patah tunggu yang hilang berganti akan tayang tanggal 18 Agustus 2023 di klik film dan lu ngeliat intro beda disitu nanti disitu pade intro akan bermain seperti tidak pade intro dan pade intro punya rambut nah pade terima kasih banyak yang pade gua seneng banget disini karena gua merasa muda pade sehat sehat terus ya pade nanti kita bisa ada kerjasama sama pade lah apapun amin amin pokoknya kami berharap kami ada terus dan pade terus sehat jadi kami bisa ngajak pade terus dalam hal-hal baik kedepannya pade amin kami butuh bimbingan gak suka aku mengajak mengajak hal-hal baik berarti selama ini gak baik berarti selama ini gak baik banyak cerita berekod pade yang di garis di garis di bul di bul ya 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 aku nyerah berarti tau juga kalian ya kita ketemu lagi di episode selanjutnya adek abang apu ngawak apu ngawak adek abang tau abang awak katamu abang adek sekeluarga adek abang tau abang awak katamu abang adek sekeluarga apualatin apa lainnya ya Sampai jumpa.